Hari ini ada tarif Ramadan dengan pawai Ramadan membawa poster yang menyerukan tentang kita mau menyambut bulan Ramadan untuk setahun ini. Posternya berisi tentang Ramadan, tentang apapun itu tentang Ramadan yang mengerjakan adalah ayah, bunda, dan ananda di rumah. Posternya nanti dibawa ke sekolah untuk dinilai dengan kita ada juri untuk pemenang satu kelas satu yang paling baik dari yang terbaik. Nah selain itu selain dibawa ke sekolah, posternya juga dibawa ke liling juga atau bagaimana? Iya, untuk posternya juga dibawa ke liling ketika naik kereta kelinci. Jadi pawainya itu anak-anak naik kereta kelinci mengelilingi sekolah dengan membawa poster. Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya untuk mengenalkan Ramadan secara keseluruhan. Bahwa di Ramadan itu ada kegiatan sholat tarawih, ada kegiatan wajib berpuasa, dan berinfak, bersodako, dan mengenal tentang berbagi. Harapannya sholat dengan menghadapannya? Harapannya anak-anak bisa tumbuh rasa simpati dan empatinya, lalu dia bisa berbagi dengan sesama, lalu ananda juga mau puasa. Jadi untuk belajar berpuasa, boleh setengah hari, kalau sudah TKB boleh satu hari penuh, dan sholatnya ketika puasa itu full, lima waktu. Untuk pesertanya semua kelas dari Toddler sampai TKB, jadi ada empat sejang kelas. Untuk pesertanya ada 80 siswa. Nah setelah ini, setelah tadi pilih, penilainya kapan ini? Penilainya nanti ketika jurinya sudah datang, itu nanti dinilai satu-satu untuk pengumumannya nanti di akhir, di akhir penghujung bulan Ramadan. Jadi ada puncaknya nanti. Nah ini berarti baru pembuka ya? Iya, hari ini pembukaan Ramadan saja. Untuk di Al-Azalim Manam, jadi kami tanya ada kegiatan apa saja selama Ramadan? Untuk kegiatan selama Ramadan, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang nuansa islami, yang kita tumbuhkan. Ada santunan anak yatim, ada lomba-lomba menghafal surat-surat pendek, untuk mengenalkan tentang nuzulul Quran kepada anak-anak, lalu membuat kraft tentang Ramadan untuk dihias di kelasnya. Lalu juga ada Ramadan camp. Ramadan camp ini ada di ujung bulan Ramadan. Jadi anak-anak datang ketika siang, sampai nanti berbuka puasa, tidur siang di sekolah, lalu buka puasa di sekolah, melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah. Puncaknya di kemidi ya? Ya, betul.